Pemilu sudah terlewati baik pilek maupun pilpres yang dilakukan secara serentak, evaluasi Anda seperti apa? Evaluasi yang paling mendasar bagaimana kita merefleksikan keserentakan, karena berkaitan dengan satu pencapaian tujuan dari penyelenggaraan pemilu itu tersendiri, dan yang kedua adalah implikasi dari konteks teknisnya. Karena kan kalau keserentakan ingin mencapai sebuah tujuan, misalnya penguatan sistem presidensil, efektivitas, efisiensi, tapi implikasi teknisnya berkaitan dengan kapasitas kerja petugas, penyelenggaraan pemilu, tadi kita sebut soal KPPS, beban kompetisi yang harus...